Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat malam. Yang kita hormati bersama, yang mewakili Bapak Gubernur DKI, yang kita hormati, kita muliakan, imam besar Masjid Istiqlal yang hadir bersama kita, Pak Sutomo, Pak DDCA, Pak Undang sekalian. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Malam hari ini sebenarnya saya mengharapkan gedung ini penuh, karena saya mendengar bahwa yang diundang itu sekitar 800 undangan, ini membuktikan bahwa masih banyak perlu upaya kita untuk menjadikan keroncong merupakan hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Kalau di belakang kita tertulis pesan dari Bung Karno kepada Pak Kusubini, saya juga ingat pesan Bung Karno yang lain yang saya kira lebih bersifat umum dan lebih bersifat kenegaraan, bahwa Indonesia harus tetap pemegang yang disebut risakti, berdaulat dalam bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Nah kita melihat yang ketiga. Yang ketiga ini bukan hal yang main-main, ada satu kedalaman dari pesan Bung Karno itu. Budaya itu kan kultur, yang tidak sekejap kemudian menjadi. Budaya bukan seperti makanan yang instan, begitu dimasak langsung jadi dinikmati. Budaya itu proses yang bisa berlangsung berabad-abad. Bisa berlangsung ribuan tahun ya baru kemudian menghasilkan satu budaya. Nah sayang sekali proses yang ribuan tahun yang merupakan kepribadian bangsa itu, kemudian tak kalah tidak kita pelihara, kemudian habis, hilang begitu saja. Dan kecenderungan itu bisa, kecenderungan itu bisa terjadi saat kalah Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka, masuk dalam suatu zaman yang disebut globalisasi. Mengapa? Karena kemajuan teknologi telekomunikasi, kemajuan telekomunikasi yang sangat canggih itu bisa kemudian membuat batas negara menjadi absurd ya. Borderless tidak ada lagi batas negara. Semua bisa dilewati oleh komunikasi yang hebat itu. Kemudian disebut dengan global village ya. Desa ya global, semuanya serba berpengaruh, serba terpengaruh, serba ya saling mempengaruhi. Dengan demikian maka budaya-budaya asing pun dengan leluasa sekarang menyerbu Indonesia. Budaya makanan misalnya. Sekarang banyak anak-anak kita, termasuk cucu saya, sudah suka Kentucky Fried Chicken. Macdonald, suruh makan gudeg, ini makanan apa nih Pak? Suruh makan gedok, ini barangkali sudah asing bagi mereka. Ini tidak boleh sebenarnya, karena kita harus berperibadiannya dalam budaya kita. Nah, keroncong kan sudah sekalian, termasuk salah satu budaya asli Indonesia, bukan di import, bukan kita mencontoh dari negara lain, bukan. Saya melihat sejarah keroncong itu dari sejak zaman Portugis dulu, kan ada proses kulturisasi musik ya, sehingga menghasilkan keroncong. Maka keroncong betul-betul memang budaya asli Indonesia Pak Tomo ya. Nah, oleh karena itu saya datang kemari mendukung acara ini karena kita cinta Indonesia. Kalau cinta Indonesia, ya cinta budaya Indonesia. Kita pertahankan budaya itu. Bukan hanya bicara, tapi kita betul-betul mengambil bagian dari bagaimana budaya itu kita setahilkan. Jadi, semalam hari ini saya memberikan apresiasi betul kepada Pak Tomo dan teman-teman yang telah menginisiasi dan menenggalkan acara ini. Dan apa yang dilakukan Pak Tomo ini dan grup merupakan satu bagian dari perjuangan kita untuk pertahankan kebudayaan asli Indonesia. Dan saya juga akan terus ikut berjuang agar hal semacam ini semakin hari semakin merebak, bukan menyusut. Mudah-mudahan. Dan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu acara ini. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Terima kasih. Sekali lagi selamat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.